Jangan terlalu cepat mengambil keputusan atau kesimpulan ya Mungkin Anda sama-sama kami relawan Anies yang khawatir Anies bersatu dengan para penguasa yang akan datang Keratangan Anies pada acara kata sambutan Pak Prabowo setelah pengumuman MK itu Itu adalah sebagai beliau menghormati undangan Memang dalam sejarah yang kita ketahui setiap bilpres tidak ada lawan yang kalah hadir Tapi itulah seorang Pak Anies Baswedan Beliau itu hatinya seluas samudera Yang saya tahu, yang saya amati selama ini akhlak beliau seperti itu Karena diundang dan dia menghargai Sebagai yang sudah diputuskan MK menang Pak Anies hadir Bukan berarti beliau berpihak atau menyatu Jadi kita semua harus sabar dulu, tenang dulu Sampai ada pernyataan dari Pak Anies Bahwa beliau akan masuk dalam kabinet Atau bergabung dalam pemerintahan Disitulah baru kita akan mengambil tindakan Akan mengucapkan say goodbye untuk Pak Anies Baswedan Tapi kalau Pak Anies konsisten bahwa dia siap berada di luar pemerintahan Dan berjuang, bersuara untuk negeri ini Bersama rakyat yang memilih beliau Kita akan terus bersama Pak Anies Baswedan Gampang kan urusannya bro Jadi tenang dulu, kalem, kalem Jangan emosi dulu ya Kita dengar pernyataan resmi dari Pak Anies Baswedan Nah lah, kena prank kan sekarang Apa aku bilang kemarin Kalau mendukung seseorang itu jangan 100% Jangan terlalu ambisi Tuh lihat keadaannya sama sekarang Sudah pindah haluan Kan Makanya sayang Kalian itu harus pakai otak Gak usah terlalu kuar-kuar Lihat junjungan Anda sekarang Sudah merapatkan kekubu 02 Itu artinya nanti Beliau akan ikut di pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran Nah sekarang kalian yang kuar-kuar dapat apa Ingat apa aku bilang kemarin Jangan terlalu ambisi Jangan terlalu kuar-kuar Karena Kalau Dia kalah ataupun menang Kalian itu gak akan dianggap Kalian itu tetap rakyat jelata Pahaman dong Paham Marah Marah Jiswa Dan sebagai tokoh penggelangan disini Hamir kami tahan disini Kalau kalian tidak mau ditunggangi Silahkan Kalian tunggangi kami Betul Kalau kalian takut kami tunggangi Silahkan Kalian tunggangi kami Kita kejahatan keberadaan Bumi bertinggi Betul Hei mahasiswa 303 daripada guru besar kalian Sudah menjadi sahabat MK Sudah menjadi sahabat MK Haram, haram, haram Semua kalian Anehkan saya Punya guru maji Melakukan suatu kebenaran Maka saya akan lebih berani Daripada guru maji saya Betul Capek manggil mahasiswa Nggak usah teriak-teriak manggil mahasiswa Mahasiswa udah tobat semua Mahasiswa udah nggak ada lagi yang mau demo Marah maknya Udah ku sekolah kan kau Tinggi-tinggi Ku biayai kau mahal-mahal Masa kau ikut demo Gitu kata maknya pak Jadi orang itu udah insap Lagian ikut demo Dapat apa pak Kalau mahasiswa ikut demo Bapak ngasih apa Bagus orang itu belajar Kan menuntut ilmu dengan baik Nanti kalau udah tamat orang itu kuliah Dapat pekerjaan yang bagus Bisa memimpin negara Republik Indonesia ini dengan baik Jadi bapak nggak usah mengundang-undang mahasiswa lagi Lagian bapak bilang Tolong nggak mereka tunggangin Atau bapak-bapak yang ditunggangin Emang udah pak ditunggangi Tunggang-tunggangi Udah pak nggak usah teriak-teriak Bikin malu aja Pulang lah sudah Kumpul sama anak Kumpul sama istri Lagi bagus bercanda sama istri pak Bawa istri jalan-jalan Banyak pahalanya Bapak teriak-teriak Teriak-teriak Suara abis Kulit hitam Pulang nak marah mbini Ya mbak ya Udah pak insap Pak tobat Pak tobat Udah tak perlu lagi tuh pak Udah jelas tuh Yang menang siapa Jadi nggak usah manggil-manggil mahasiswa lah pak Pak ya Mahasiswa udah Udah nggak bisa lagi kalian manggil lah Udah bagus ininya Udah nggak bisa lagi kalian manggil-panggil Udah tobat orang Pak ya Saran saya pulang aja lah pak Kumpul sama keluarga Lebih bagus pak Baik-baik beribadah Badan maco Suara pun menggelegar Pakai sorban Eh Pakai micnya warna pink Cucuk Nanti turun tuh Dari demo Eh jadi alemong Jijan Kalau kita bersandar kepada Selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka Kekecewaan Demi kekecewaan Itu adalah hal yang biasa Kalau kita tidak ingin kecewa Bersandarlah hanya Pada Allah subhanahu wa ta'ala Dan apa yang telah ditentukan oleh Allah Berupa hukum-hukumnya Berupa syariatnya Karenanya Tidak heran Kalau kemudian Anies Baswedan Dengan Muhaimin itu Lalu kemudian Juga termasuk Orang-orang yang Bersuka cita Pada akhirnya Setelah perjuangan mereka Lalu kemudian Mereka akhirnya Mengaku kalah Dan justru mengatakan Selamat kepada pemenang Ya itu adalah hal yang Wajar-wajar saja Begitu Karenanya Kita ini Kewajiban kita itu Hanya Berserah Sediri Bersandar Hanya kepada Allah Tidakkah kita ingat Terhadap ayat yang sering Kita baca Qulhuallahu ahad Allahu somad Allah adalah Tempat bergantung kita Jadi kita Gantungkan hati ini Hanya kepada Allah Jangan kepada makhluknya Gantungkan kepada Allah Dan ketentuan-ketentuan Allah Berupa syariat-syariatnya Boleh kita mengharap Kepada seseorang Ketika seseorang itu Benar-benar Menghendaki Benar-benar ingin Untuk menegakkan hukum Allah Tapi kalau kemudian Orang tersebut Hanya Casingnya saja itu Mungkin muslim Akan tetapi Secara ideologi Secara pemikirannya Dia tidak mau Ataupun anti Terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita Tidak boleh berharap Kita Jangan berharap Kepada orang seperti ini Walaupun dia adalah Casingnya itu Sangat islami mungkin Tapi tidak mau Sama hukum Allah Sama ketentuan-ketentuan Yang telah Allah gariskan Dalam Al-Quran Dan Rasulullah Dalam hadit-haditnya Maka kita tidak boleh Berharap Kepada orang seperti itu Makanya Diingat itu Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Ijin semik Kawan Mohon maaf Nah ini Saya sudah bilang Jauh-jauh hari Sebelum pemilu Para pendukung Abah Yang mati-matian Begitu hebatnya Memperjuangkan Hingga Lisan Anda Pendukung-pendukung Abah ini Tidak sadar Lisan Anda ini Benar-benar Membuat dosa Menfitnah Jokowi Mencelah Mencemooh Segala macam Hal Yang dilontarkan Kepada Kaum-kaum Pendukung Abah Saya sudah bilang Apa Yang mereka Perjuangkan ini Percuma Ya Karena Karakter Anies Baswedan Adalah Benalu Benar-benar Tidak punya Malu Ya Dia menghalalkan Segala cara Untuk mencapai Keberhasilan Ya Mengatasnamakan Agama Tidak sadar Kalian ini Terracuni Konsep-konsep Dan Segala macam Hal Yang dilontarkan Dari Abah ini Kepada Apa Untuk pendukungnya Banyak kan Sekarang-sekarang Ini Sudah mulai Banyak Yang pada Kecewa Ya Saya Sudah dari Awal Ini Manusia Benar-benar Benalu Benar-benar Tidak Punya Malu Ya kan Bahaya Kalau Manusia Saya yang gak punya Malu Malunya ini Sudah Jauh Sudah Tidak ada Di dalam Jiwa Mereka Yaitu Kalian Sadar Sadarkan Sekalipun Abah ini Jadi Presiden Saya rasa Bukan Satu Dua Tiga Sampai Sepuluh Juta Umat Yang kecewa Mungkin Seluruh Indonesia Bahkan Negara Kita Bisa Hurek Bisa Hurek Kenapa Ya Anda-Anda Mungkin Yang Berakal Sehat Berjiwa Sehat Pasti Bisa Cara Analisa Ya Jadi Itulah Percuma Kalian Menyesal Atau Kecewa Karena Yang kalian Dukung Ini Ya Yang kalian Dukung Ini Manusia Biasa Yang Tidak Tau Mungkin Karakter Apa Itu Seperti Apa Tapi Sudah Terbaca Benar-benar Tidak Punya Malu Makhluk Penaluk Gitu Aja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh